Intro Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat Alhamdulillah sekarang sudah taubat Alhamdulillah Pertanyaannya bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi, lu sama pengurus Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam Urutan imam yang pertama ulil amri Urutan imam itu ulil amri Makanya waktu di madinah itu imam Nabi Muhammad Sakit Nabi Muhammad baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam Abu Bakar jadi imam Sampai meninggal baru digantikan Sayyidina Umar Umar meninggal digantikan Sayyidina Usman Usman meninggal digantikan Sayyidina Ali Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat Lalu kemudian imam yang kedua Imam Ratib Imam Ratib imam yang ditunjuk oleh negara Kalau di Maroko imam itu PNS Ditulis pengumuman Pengumuman penerimaan imam Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test Dilatih, ditanya, dites Hafalan Qur'annya berapa Suaranya bagaimana Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan Mau pergi jauh Mampir kita di masjid Macam-macam bunyi imam Bismillahirrahmanirrahim Ijajan Tak ada huruf Zan Pak, 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 pak Iya Kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju pak Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini Tak ada fit and proper test imam Oleh sebab itu imam yang pertama Ulil Amri Yang kedua imam ratib Imam yang ditunjuk Tidak boleh orang maju ke depan Siapapun yang datang ke masjid jamiat Datang ustadz dari Jakarta Sorbannya empat lapis Mencamban pespa Tak boleh dia maju ke depan Kalau tidak diizinkan oleh imam ratib Makanya tadi sebelum sampai kemari Saya pesankan ustadz Iqbal Nanti yang maju ke depan Imam ratib aja imam tetap Baik Oleh sebab itu Imam ratib tidak Nah Tadi pertanyaannya Orang yang sudah taubat Bolehkah dia jadi imam? Orang yang sudah taubat Dulu sabu-sabu Narkoba Bezina Perampok Garok Semua sudah dia buat Taubat dia Taubat nasuhah Maka dia sudah suci sesuci-sucinya Allah tak menerima Ampun dosa syirik Ada pun dosa selain itu Diampunkan Allah SWT Orang yang bertawad Beriman Beramal soleh Taubat dia Beriman dia Beramal soleh dia Semua dosa-dosanya dulu Diampunkan Allah Dijadikan kebaikan Makanya kita yang jadi makmum Kalau ada imam taubat Imam taubat Betatu dia Buantik dia Maju dia jadi imam Tak usah kita permasalahkan Jangan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nampaknya tak sah ini Imam ini bertatu Antik ini masih berlombang Tengahnya Ini nampaknya imam ini Mantan funky ini Anak-anak Anak funk ini Jangan Tak usah permasalahkan lagi Karena dia sudah taubat Nasuhah Ada di Jepang itu Yakuza Yakuza itu Semua Badan ini bertatu Yang tak bertatu Cuma lubang hidungnya saja Sampai ke muka-muka ini Bertatu semuanya Taubat dia Taubat Imam di Jepang itu Tetap jadi imam Tak ada dipermasalahkan Tatu tidak menghalangi wudhu Masuk ke dalam Ini tak jadi masuk Kecuali imam itu berkutik Berarti bencong Kutik menghalangi wudhu Tak bisa masuk Anda pun tatu tak menghalangi Tak usah dipermasalahkan Begitu Pak Kita lanjutkan Pak Ustaz Saya mau tanya Apa hukumnya Seorang istri Yang ditinggal pergi Suaminya selama 4 tahun Berarti suaminya bang taib Selama itu Tak ada nafkah Lahir batin Dan suaminya Apakah sudah jatuh talak Kepada istrinya Pak Ustaz Ditinggalkan suaminya Seribu tahun Tidak jatuh talak Mana bisa seribu tahun Umur cuma 64 Itu pun kalau tak kena corona Talak baru jatuh Kalau diucapkan laki-laki Atau diserahkannya ke hakim Hakim yang menjatuhkan Makanya ada namanya Sirot ta'lik Di medan kalau habis akad Ada sirot ta'lik Ada Banyak bulan yang tak ingat Banyak laki-laki tak ingat Karena habis-habis akad itu Dia Disuruh Pak Kua Baca sirot ta'lik Pikirannya nanti kemana-mana Asik selfie-selfie aja Masih ingat lagi bunyi sirot ta'lik Kalau saya tinggalkan Selama 6 bulan Betul-betul Tidak memberikan nafkah Zahir dan batin Mengadu dia ke pengadilan agama Maka hakim menjatuhkan Talak satu Oleh sebab itu Kalau dia tak mengadu Sampai mati Tak jatuh Perempuan mesti mengadu Dia ke pengadilan agama Begitu prosesnya Ini pertanyaannya Ditinggalnya 4 tahun Selama itu tak ada nafkah Zahir dan batin Apakah jatuh Talak Tak jatuh Kalau itu dia tak mengadu Maka perempuan mesti punya keberanian Untuk mengadukan si fir'aun Yang tak balik-balik 4 tahun Apakah boleh dia menikah Menikah lagi Dengan laki-laki lain Lakinya tak balik 4 tahun Lalu diam-diam Nikah dia sama laki-laki lain Berarti dia sudah Poliandri Banyak bini Poligami Banyak laki Poliandri Banyak tempat berobat Poliklinik Banyak suara Poliponik Dulu handphone poliponik Masih ingat lagi Busar-busar handphone Bisa melempar anjing Nah Oleh sebab itu Makanya Kalau dia mau selesai Dia pergi ke pengadilan agama Pengadilan agama Menjatuhkan Habis Ibdah 3 bulan Barulah Dia bisa nikah lagi Dengan suami yang baru Jangan diam-diam Diam-diam Tiba-tiba nikah dia lagi Bermasalah Begitu nikah dia hari ini Balik yang 4 tahun itu Kawat Bersimbah darah Apabila dia menikah lagi Dengan laki lain Sahkah pernikahannya Tidak sah Karena dia masih dalam ikatan Dengan suami yang bertama Mohon jawabannya Pak Ustaz Udah ku jawab udah Nama salmiyati Alamat Besilap Ada seorang Ada seorang sultan Sultan ini Sultan Langkat Di atas medan ini Langkat kan Sultan Langkat Di bawah Langkat ini Sultan Deli Di bawah Deli ini Sultan Serdang Di bawah Serdang ini Sultan Asahan Itu 4 kerajaan Melayu besar Di Sumatera Timur Eskos namanya Pantai Timur Langkat Deli Serdang Asahan Sultan Langkat ini Orangnya Alim Namanya Sultan Musa Sultan Musa Ini ikut Tarekat Naksabandiyah Yang dibawa oleh Sheikh Abdul Wahab Rakan Lalu kemudian Dikasihnya Tanah luas Tuan Sheikh Ini tanah luas Supaya Tuan Sheikh Tak pergi kemana-mana Dipejamkan Tuan Sheikh Abdul Wahab Rakan Matanya Nampaknya Pintu masuk Masjidil Haram Dikasihnya Nama Pintu masuk Itu Ke kampung Itu Pintu masuk Masjidil Haram Itu namanya Babus Babus Salam Maka aku kasih Nama lah Kampung ini Babus Salam Datang orang Melayu Payah dia nyebut Babus Salam Kau nak kemana Besilah Ulama-ulama dulu itu Pejamnya mata Nampak Babus Salam Kita sekarang Pejam mata Nampak gaji 13 Yang PNS Saya tak PNS lagi Apakah orang yang meninggal Karena COVID Bisa disolatkan Dengan Solat Kol Solat Kol Itu solat apa Solat Guaib Oh Saya baca pula Gitu Q Solat Guaib Jadi kalau ada orang Meninggal kena COVID Setelah Di Setelah Digulung sama dokter Di rumah sakit Pakai plastik itu Udah digulungnya Pakai Selasiban itu Apa Tak bisa lagi disentuh Masuk di dalam Mobil ambulan Solatkan aja Dari luar mobil itu Kalau dikasih dokter Kalau tidak dikasihnya Langsung dikuburkannya Dikebumikannya Maka anak menantu cucu Cicit kawan jiran tetangga Solat Dari atas Ini kubur Sana qiblat Ini kubur Ini kepala jenazah Ini kakinya Kalau dia laki-laki Berdiri pas Di arah kepala Kalau jenazah itu perempuan Berdiri pas Di arah pinggang Solat lah Di atas Ini kubur Di atas kubur itu solat Berapa hari Tiga hari Tiga malam Masih bisa Mana dalilnya Dalilnya begini Datanglah nabi bertanya Tentang tukang sapu masjid Mana perempuan tukang sapu masjid Yang kemarin nampak Kata nabi Kata sahabat Udah meninggal Di ayat rasulullah Kenapa kalian tak kasih tau aku Untuk apalah kami kasih tau Dia kan cuman tukang sapu Orang remeh temeh Sepelek Nabi minta tunjukkan Mana kuburnya Ditunjukkan Nabi langsung Solat jenazah Di atas kuburnya Maka kata ahli pikir Masih tetap bisa Solat jenazah Tiga hari Tiga malam Bagaimana kalau Anak menantunya jauh Datang sesudah seminggu Pakai pendapat Fatwa ulama yang kedua Dalam kitab pikir Masih bisa Disolat jenazahkan Selama jenazahnya Belum mancur Dimakan cacing tanah Masih tetap bisa Solat jenazah Nah jadi yang Tiga hari Tiga malam masih bisa Yang sudah lewat itu pun Masih bisa Solat di atas Kubur Jangan berkecil hati Tapi kalau jenazahnya Di Papua Anak menantunya Di Medan Naik pesawat Lapan jam Terapi tes Pas di tes Positif pula dia Na'uzubillah Oleh sebab itu Maka dia Solat ro'ib Saja Dari Medan Aku Solat ro'ib Untuk almarhum Pulan bin Pulan Di sana Jadi dua-dua bisa Dilaksanakan Solat yang tak ro'ib Bisa dilaksanakan Di atas Jangan bersedih hati Karena banyak nih Anak cucu Keturunan jiran Tetangga kawan Merasa sedih Karena tak bisa Solat jenazah Bisa dilaksanakan Dari atas Ini tentang Solat ro'ib Apakah orang yang Meninggal boleh Disolatkan Berulang kali Boleh Solat jenazah Berulang kali Boleh Solat ro'ib Berulang kali Bolah balik Nabi Muhammad S.A.W. itu Jenazahnya tak dibawa keluar Jenazah Nabi itu Di dalam kamar Kamar itu kecil Maka beganti-gantian Sahabat Solat Keluar Solat Keluar Solat Bekulotel Yang tak boleh Berkali-kali itu Menyembeli binatang Tak boleh Binatang kalau sudah Disembeli Diangkat pisau Haram hukum Makanya pisau itu Tak boleh Tak boleh ditarik Sekali Tengoklah video Saya yang Ngotong-ngotong Kurban Ustaz Ustaz bagaimana Kriteria Takaran Ikhlas Dalam menjalankan Tugas Sebagai ibu Dan istri Dalam Agama Islam Rumah Lewat Anak Santri Pesantren Apa kata dia Kau Mesti Masuk Pesantren Begitu Saya Ada adiknya Yang doktorandus Tamat dari YIN Kau nanti Mesti Doktorandus Begitu Dia tahu Ada orang Sekolah Di Makkah Kau nanti Mesti Sekolah Ke Arab Jadi ibu Kasih motivasi Serahkan pada Allah Ta'ala Mengalir Pahalanya Itu sebagai ibu Ibu Besarkan saja Anak-anak itu Lillahi Ta'ala Maka dia pun Akan menjadi Anak soleh-soleha Mengalir Pahalanya Ummuka Siapa lagi Ya Allah Ya Rasulullah Ummuka Siapa lagi Ya Rasulullah Ummuka Itu hebatnya Ibu-ibu Maka ibu Saya yakin dan percaya Ibu-ibu Mengandung itu Adalah ikhlas Belum ada lagi Saya baca berita Ibu-ibu Menuntut ke suaminya Minta bayaran Perhari Mengandung Sekian Itu menunjukkan Dia ikhlas Kerana Allah Melahirkan Meregang nyawa Menyusukan Dua tahun Lamanya Mendidik anak Siapa yang membesarkan Anak Tiga Orang anak Perempuan Dididiknya dengan baik Dinikahkannya Dengan orang baik-baik Dia buat baik Sampai mati Insya Allah Ibu-ibu yang hadir Semuanya Ibu-ibu yang ikhlas Membesarkan anak-anak Insya Allah Amin Standar ikhlas itu Apa Ikhlas itu Tak ada yang tahu Kecuali hanya Ibu dengan Allah Bapak pun tak tahu Malaikat pun tak tahu Apalagi saya Tak tahu Yang tahu itu Hanya Ibu Dan Allah Sama macam Ramah ini Siapa yang tahu Ustaz Abdul Soman Ikhlas atau tak ikhlas Tak ada yang tahu Saya hanya Perusaha ikhlas Makanya Di antara doa Jadikan kami Orang yang Diikhlaskan Bukan orang ikhlas Kalau orang ikhlas itu Mukhlusin Kita ini selalu ingin Jadi Mukhlasin Mukhlus Orang ikhlas Mukhlas Orang yang Diikhlaskan Dijadikan ikhlas Kita tak Mau mengaku-ngaku Aku orang ikhlas Aku adalah orang Yang dijadikan ikhlas Mudah-mudahan kita ini Termasuk orang yang Dijadikan ikhlas Amin Sehubungan dengan COVID-19 Yang mewajibkan kita Memakai masker Saat Aktivitas di luar rumah Apa hukumnya Jika kita sholat Pakai masker Sholat pakai masker Hukumnya Sah Tapi wajah tertutup Pak Ustaz Tak ada dalil Mengatakan Wajah tertutup Sholat jadi batal Apalagi karena Pakai masker ini Bukan gaya-gaya Pakai masker ini Karena daru Darurat Darurat Tubihul ma'zuran Darurat Emergensi Membolehkan Sesuatu yang tak boleh Andai tak boleh Menutup wajah ini Tetap boleh Karena darurat Hidung tak menempel Pak Ustaz Hidung menempel Ke lantai Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Menempelkan Hidung ke lantai Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Tapi sun Sunat Seelok-elok Seabdol-abdolnya Kening menempel Hidung menempel Orang-orang Arab itu Saya tengok Tak terlalu susah Dia menempelkan hidung Sikit aja Kita mak payah kali Jangan tengok orang-orang Arab Sikit aja Kita terpaksa Ditekuk Baru kenapa Menempelkan hidung Ke lantai Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Sunat Maka kalau meninggalkan sunat Pun Hanya makruh Meninggalkan yang wajib Haram Meninggalkan yang sunat Makruh Tapi karena darurat Ini dalam keadaan darurat Yang darurat Membolehkan Yang terlarang sekalipun Boleh Makan babi Boleh apa tak boleh Tak boleh Kalau darurat Boleh Kenapa kau makan Darurat Pilihannya cuma dua Mati atau makan babi Boleh kita pilih mati Tak boleh Makanlah babi itu Sementara datang Sementara dapat pisang Tapi udah datang pisang Kan kau makan lagi Kenapa kau makan ini Darurat Tapi ada pisang Enak pula Kerasa Makan boleh Ustaz saya ada Utang dengan orang Saya bayar utang saya Tapi karena ada pandemi ini Pandemi itu wabah Pandemi itu artinya Wabah yang menyebar Itu pandemi Dan banyak juga orang sekarang Pandemi Kata orang pandemi Kata dia Entah apa pandemi Entahlah pokoknya pandemi Pandemi itu wabah yang menyebar Saya ada utang dengan orang Saya mau bayar utang saya Tapi karena pandemi ini Pemasukan saya Berkurang Jadi saya bayar semampu saya Tapi orang ini selalu menyumpahi saya Apakah sumpahnya itu Dikabulkan Allah Utangnya ada tiga Pak Ibu Utangnya ada tiga Yang pertama Ya ayuwa al-Baqarah 282 Ya ayuwa al-lazina amanu Hayorang meriman Iza tadayan tumpidainin Kalau kau menjalin transaksi Utang pihutang Ila ajalim musamma Sampai batas tertentu Faktubuh Tulis Ini Jenis utang yang pertama On time Tepat waktu Kapan kau bayar Satu Januari Tahun berapa Satu Januari Tahun berapa 2020 atau 2021 Nah tulis Ada dua orang Laki-laki Jadi saksi Kalau tak ada dua orang Laki-laki Farah julun Satu orang laki-laki Dua orang Perempuan Begitu tegasnya Ayat paling panjang Dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 Tentang utang Ini jenis yang pertama On time Yang kedua Fa'inkanazung usratin Fanaziratun Ila maisarah Nah inilah yang masuk kategori tadi Kalau dia kesulitan Karena pandemi Bisnisnya tak lancar Bangkrut Fanaziratun Ila maisarah Tunggulah Sampai maisarah Maisarah itu artinya mudah Siapa nama anak kau Maisarah Kenapa Mudah kali lahirnya Bersin aku lahir deh Fanaziratun Ila maisarah Tunggulah Sampai dia Mudah Gimana Kapan kau bayar Aku belum bisa bayar pak Macam Al-Baqarah 282 Aku ini level 2 Macam ceramah Ustaz somat Di jamiat Takwa kemarin Jadi kapan kau bayar Insyaallah ku cicil semampuku Ini level 2 Yang paling mantap itu level 3 Kalau kau sedekahkan itu lebih baik Kapan kau bayar Aku tak sanggup bayar Kalau gitu kau ambil ajalah Udah aku sedekahkan Mantap Daripada banyak pula Minyak bensinnya lagi Daripada menagih Daripada kumat darah tinggi Aku ikhlas kan Aku ambil lah Ambil lah Itu bukan ikhlas Mengamuk Jadi Kalau bapak kaya Duit banyak Dia susah Pandemi Ngontrak Anaknya Susur paku Doremi Fasililasidur Fosol Pamiredo Maka pakailah Level ketiga Tak sampai hati aku menagihnya Udah lah Kau ambil ajalah Aku sedekahkan Lillah Kau doakan aku Murah rezeki Panjang umur Tapi sesudah ini Jangan kau ngutang Sama aku lagi ya Ini jenis yang ketiga Tapi kalau bapak Termasuk orang yang Juga kurang mampu Pilihlah level yang kedua Memberi bantuan orang itu baik Tapi gara-gara Sumpah serapah Hilang pahala Ucapan yang baik Lebih baik Daripada banyak bersedekah Caci maki Sumpah serapah Hamun Keluar kebun binatang Asal jumpa Keluar kebun binatang Asal jumpa Keluar kebun binatang Jangan kau iringi Perbuatan baikmu Dengan Perbuatan yang tak baik Mudah-mudahan Kita bisa Bertenggang rasa Pada masa Pandemi ini Bisa kita Melapangkan hati Melapangkan hati Dan melapangkan kantong Memudahkan segala urusan orang Al-Hazin Niyah Al-Fatiha Auzubillahimmanasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki wa middin Iyakan a'mudu Iyakan asla'in Iyakan suratul mustaqimah Suratul ladhina na'amta alayhim Walil ma'adubi alayhim Walallin amin Allahumma ina nas'aluka Salamatan fi'l-din Wa'afiatan fi'l-jasad Wa'ziyadatan fi'l-ilmi Wa'barakatan fi'l-rizqa Wa'taubatan qabla'l-ma'ut Wa'rahmatan inda'l-ma'ut Wa'ma'gfiratan ba'da'l-ma'ut Allahumma hawin alayna Fi sakara'atil ma'ut Wa'na'jata minal nari Wa'la'afwa inda'l-hisab La tada'alana fi maqamin Ha'za zamban illa ghafartah Keluar kami dari majlis ini Dosa-dosa kami diangkat Diampuni ya Allah Wa'la dainan illa qadaytah Saudara kami yang masih dililit hutang Bantulah dia lepas dari hutang-hutangnya Ya Allah Wa'la maridhan illa syafaitah Saudara kami yang sakit Terbaring di rumah sakit Maka sembuhkanlah Berikan kesembuhan Untuk selamanya Ya Allah Wa'la mayitan illa ra'imta Yang sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya Terangkan alam barzahnya Ya Allah Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Jangan lupa Salat sunat isyrak Usul di sunat al isyrak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton